Berkumpul karya Rasulullah SAW Lakukan wahai keluarga Lakukan wahai para orang tua di rumahmu Ambil waktu yang tepat Dan khusus spesial untuk Rasulullah Undang anakmu Biayai untuk pulang wahai anakku Kau harus pulang Kita akan kumpul untuk Rasulullah SAW Kemudian dalam perkumpulan keluarga tersebut Kita Ajari ada satu baca puisi tentang Rasulullah Ada yang satu baca qasidah tentang Rasulullah Ada yang satu baca sejarah Nabi pendek setengah jam atau 10 menit Yang satu anda tidak yang bisa menjelaskan tentang bagaimana kecintaan kepada Nabi SAW Ini membiasakan anak kita dengan Rasulullah Kemudian Perayaan Nabi kelas kampung Karena perayaan modern Nabi adalah Kewajiban bagi seorang mu'min Sebab wajib kita semua bergembira kepada Rasulullah Hanya caranya berbeda-beda Mungkin ini cara yang paling mudah Kita mengadakan acara seperti ini Sebab makna gembira kepada Nabi Ini satu keharusan Kalau orang tidak bergembira kepada Rasulullah Maka dikhawatirkan tidak ada iman di dalam hatinya Kita disuruh bergembira Senang termasuk misalnya Kalau ada anak bisa kita hitani Maka kita bersyukur Maka ada walimat khitan Kalau ada pernikahan Walimah pernikahan Lihat Kalau kita bangun rumah kita syukuran Itu semua maknanya Bergembira atas karunia dan nekmat Allah Itu perintah Allah Ibu ada keluarga yang sakit Sembuh syukuran Bersedekah Apapun niat Mendapatkan rezeki kita bersedekah Dan itu diperintahkan oleh Allah Dalam Al-Quran Katakan wahai Muhammad Kepada umatmu itu yang ada di mana Yang ada di majalengkah Sampaikan kepada mereka Agar mereka bergembira Di saat mengingat Rahmat Allah Mengingat karunia dari Allah Ketua lah karunia Allah banyak Mendapatkan anak Kita hendaknya bersyukur Karena itu rahmat Allah Mendapatkan pasangan bersyukur Karena itu rahmat Allah Mendapatkan rezeki bersyukur Karena itu karunia dan rahmat Allah Itu perintah dari Allah Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersyukur Berkembira Dan kalau kita cermati Dari rahmat-rahmat-rahmat yang ada Yang Allah berikan kepada kita Maka ketailah Rahmat yang paling agung adalah Rahmat yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Allah menyebutkan Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Sungguh aku tidak pernah mengutus Kepadamu wahai Muhammad Kecuali sebagai rahmat untuk semesta Maka ketailah Yang katanya rahmat tadi Dari pasangan suami istri Harta semua Tidak akan menjadi rahmat Jika kita tidak Sambungkan dengan rahmat yang paling agung Hati-hati Paswada Yang tidak pernah sambung dengan rahmat agung Maka semuanya tidak akan menjadi rahmat Kekayaanmu melimpah ruah sebanyak apapun Jika tidak anda sambungkan dengan Rasulullah Maka kekayaan itu akan menjadi beban Di saat kita melangkah di badan mahsyar Pangkatmu setinggi apapun Jika tidak engkau hubungkan dengan Rasulullah Maka pangkat akan menjadi seksa bagi anda Sambungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena ini rahmat paling agung Rahmatan Nabi adalah rahmat yang paling agung Untuk semesta Baik Maka termasuk Cara menyukuri nikmat Allah Adalah harus dihubungkan dengan Baikinda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini sepintas tentang mulit Karena gabungan antara mulit Dan masalah urusan pendidikan anak Kemudian Wahai para orang tua semuanya Takutlah kepada Allah Kalau anak kita tidak kenal Nabi Anak kita tidak mencintai Nabi Maka dia tidak pernah akhlak Dan petunjuk dari Nabi Kalau sudah anak kita tidak kenal Rasulullah Tidak pernah ngerti agama Rasulullah Maka Dia tidak mengerti berbakti kepada orang tua Ketahuilah dia akan menjadi sebab orang tua terseksa Tidak di dunia saja Di akhirat akan mendapatkan seksa yang panjang Jadikan anak-anak anda adalah anak-anak ahli surga Jadikan anak-anak anda adalah anak-anak mulia di akhirat Ini yang harus kita fahami Ada kesempatan Ibu bapak tidak perlu Misalnya Merasa putus asa Jika terlanjur Anaknya tidak dididik dengan benar Sekarang bejat dan sebagainya Kita punya Tuhan Allah Yang bisa mengembalikan orang yang jauh dari Allah Menjadi dekat kepada Allah Intinya kita saat ini sadar bahwa Anakku harus kenal Allah Harus kenal Nabi Muhammad SAW Baik Ketahuilah bahwa Ada model-model manusia Ada orang tua Nanti itu kisahkan di surga nanti Bukan di surga Nanti itu di Padang Masyar Di hari perhitungan Semua akan diperhitungkan amal-amal kita Nanti ada orang yang Masya Allah Orang tua Yang mau masuk Dia tanya di dunia seperti ahli surga Dia ahli ibadah Zikirnya banyak Oh solatnya banyak Puasa banyak Haji umrah sering Kebaikan selalu dilakukan Akan tapi ternyata Di akhirat dia tidak masuk surga Kenapa? Dihalangi oleh anak-anaknya Anaknya berkata Wahai malaikat Jangan masukkan orang-orang ini ke surga Malaikat bertahapnya Kenapa? Bukankah dia di dunia amalnya baik? Iya wahai malaikat Memang ini orang tua Amalnya baik Sujud rukunya banyak Tapi dia telah membiarkan Aku tidak kenal Allah dan Rasulnya Aku disekolahkan Daktur di mana Biaya mahal Tapi aku tidak pernah kenal ngaji Ini bapak ibuku yang membiarkanku Tidak kenal Allah dan Rasulnya Masukkan ke neraka Dan akhirnya Bapak ibu yang katanya Di dunia ahli ibadah Kalau dikir nangis-nangis Tapi ternyata Tidak mendidih anaknya dengan benar Diceburkan ke neraka jahannam Semoga ini ahli surga semuanya Sadarlah wahai para orang tua Ini pendidikan yang harus kita hadirkan Jangan sampai kita nanti menyesal Di saat tidak lagi ada artinya Sebuah penyesalan Yaitu setelah mati menyesal Tidak ada artinya Penyesalan yang berarti adalah sekarang Penyesalan hari ini adalah penyesalan Tobat Penyesalan hari ini adalah penyesalan Tobat yang orang bertobat dari dosa Seperti disabdakan Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah berdosa Mungkin ada seorang ibu Yang telah salah mendidik anaknya Tidak peduli urusan akhirat anaknya Akhirnya disekolahkan Sekolahkan sampai tidak kenal Allah Tidak sholat makanannya Harap urusannya ribau Hari ini kok mendengar Pengajian malam ini Kemudian menitikkan air mata Ibarat terus dilanjutkan Di malam hal ini Mengadu kepada Allah Ya Allah ampuni aku Dan dia serius menyesal Maka dosa masalah Yang akan dihapus oleh Allah Intinya adalah kita menyesal saat ini Jangan sombong dengan Allah Allah maha kasih Allah maha pemurah Allah maha pemaaf Kepada orang yang mengadu kepada Allah Tapi kalau sombong Itu ajak haram Oh neraka ini Biarin deh Tidak peduli Kalau tidak peduli dengan dosanya Maka Allah pun tidak akan memaafkannya Maka dari itu hari ini Ayo kita akan hijrah Siapa mendari kita Harus punya cita-cita Agar anaknya kenal Allah dan Rasulnya Kemudian disana juga ada dikisahkan Ada satu orang Nanti pada Ada ahli surga Ahli surga itu mendengar suara tangisan Lalu bertanya ini tangisan Dijawab oleh malekat tangisan ahli neraka Tapi orang di surga berkata Aku sangat mengenal suara tangisan ini Kata malekat siapa dia Itu adalah ibuku dan bapakku Tolong wahai malekat Angkat ke surga Bapak ibuku memang bandel dia Penyak maksiat Akan tapi dia sangat peduli Urusan pendidikanku Sehingga aku menjadi Seorang yang soleh yang baik Wahai malekat Angkat orang tua itu ke surga Malaekat mengadu kepada Allah Dan Allah menjawab Angkat orang tua itu ke surga Karena anaknya yang soleh Kita punya banyak kesalahan dan dosa Jadikan anak kita Menjadi sebab kita selamat nanti Mendidik anak yang benar Jangan sampai kita nanti Kecepur ke neraka Tidak ada yang menolong Yang paling enak Ya tidak usah masuk neraka dulu Jadi kadang-kadang pertanyaan Begini pilih mana ibu bapak Mau masuk surga tidak boleh Langsung kecepur neraka Atau masuk neraka dulu Lalu ditolong sama anak Pilih mana Mau masuk surga tidak jadi Kecepur ke neraka Atau masuk neraka dulu Lalu Setelah itu ditolong sama anak Masuk surga Pilih mana Hah Ibu pilih masuk neraka dulu Tidak mau Kalau saya milih langsung masuk surga Sama saya Berarti normal Baik kita ingin langsung masuk surga Artinya ibu bapak Kalau pengen langsung masuk surga Itu begini ceritanya Jangan sampai anaknya sudah berubah baik Ibunya tidak berubah Kadang-kadang begini Ada bapak ibu Nyekolahkan anaknya Mondokkan anaknya Kirin anaknya baik Anaknya benar Itu ibunya Tidak mau berubah Apalagi diingatkan sama anaknya Malah marah Kamu mulai cerewet ya Nah ini nanti masuk neraka dulu Tapi ditolong sama anaknya nanti Tapi jangan remain Meneraka itu Biarpun semenit sakitnya Jangan main-main tentang neraka Percikkan api neraka Kalau jatuh ke bumi akan hangus Apalagi masuk semenit Jangan remehkan Ya rindeh anak saya Yang soleh yang baik Nanti saya masuk neraka Nanti kan diangkat sama anak Enak aja Neraka kayak apa Kalau pengen dites bu hari ini Tidak usah pakai neraka-neraka Ibu dikasih 500 ribu Di setrika satu menit Punggungnya Nyos Siap Tidak mau Jangan main-main neraka Takutlah kepada Allah Neraka mengerikan Jadikan sebab kita terentaskan Dan neraka bermacam-macam Mulai dari tobat diri kita sendiri Membuat Menyhadirkan anak yang soleh Jangan cari sebab masuk neraka Tapi kalau anak kita Tidak pernah kita kenalkan Kepada Allah dan Rasulnya Dia akan menyeksa orang tua Sebelum mati pun sudah menyeksa Dia tidak ngerti Berbakti pada orang tua Giliran kita sudah Giliran seorang tua Sudah mulai kabur pengelihatannya Kulit keriput Rambut memutih Tubuh membuku Jalan tertahdi-tahdi Anak seenaknya Petentang-petentang Main bentak Sini main bentak Bitu Kadang-kadang bapaknya belum mati Ibunya belum mati Sudah bertanya Mana warisanku Kurang ajar Seperti Unat Kesin Sub indo by broth3rmax